Intro Diketahui molaritas CH3COOH sama dengan molaritas CH3CONA yaitu sebesar 0,1 molar dengan volume masing-masing yaitu sebesar 5 mili Kemudian molaritas NH4OH sama dengan molaritas NH4Cl yaitu sebesar 0,1 molar dengan volume masing-masing larutan yaitu 5 mili Nilai KACH3COOH sebesar 1,8 x 10-5 Dan KPNH4OH juga sebesar 1,8 x 10-5 Molaritas HCl sebesar 0,1 molar dengan volume yaitu 0,25 mili Atau setara dengan 5 tetes Yang ditanyakan berapakah besar pH air murni dan pH larutan penyangga ketika ditambahkan 5 tetes larutan HCl 0,1 molar Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menghitung konsentrasi-konsentrasi ion H+, dan konsentrasi ion OH- Yang pertama yaitu HCl di air murni Maka rumusnya menjadi konsentrasi H+, sama dengan Ca dikalikan M Konsentrasi H+, sama dengan 1 dikalikan 0,1 Maka konsentrasi H+, di dalam air murni yaitu sebesar 0,1 Selanjutnya yaitu HCl di dalam larutan penyangga CH3COOH dan CH3COONA Di sini harus terlebih dahulu dihitung mol masing-masing Untuk mol HCl yaitu sebesar 0,1 dikalikan 0,25 Sama dengan 0,025 mili mol Kemudian untuk mol CH3COOH Sebesar 0,1 dikalikan 5 yaitu 0,5 mili mol Kemudian mol CH3COONA Sebesar 0,1 dikalikan 5 Juga 0,5 Kemudian reaksi yang berlangsung yaitu CH3COONA Ditambahkan dengan HCl Menjadi CH3COOH Maka di sini dihitung Kesebandingan molnya yaitu 5 0,5 mili mol HClnya 0,025 Kemudian untuk CH3COOHnya yaitu 0,5 Dikarenakan nilai mol HCl lebih kecil Maka HCl di sini berfungsi sebagai reaksi pembatas 0,025 Di sini juga 0,025 Dikarenakan koefisiennya sama Maka di sini 0 Di sini 0,475 Di sini 0,525 Sehingga konsentrasi HClnya yaitu Sebesar Ka dikali mol asam lemah Dibagi mol garam Dikalikan valensi Konsentrasi HCl sama dengan 1,8 Dikalikan 10 pangkat minus 5 Dikalikan mol asam lemahnya Di sini 0,525 Dibagi 0,475 Maka konsentrasi H+, yang didapatkan Yaitu sebesar 1,98 Dikali 10 pangkat minus 5 Selanjutnya yang ketiga yaitu HCl Yang dideteskan Dilarutan NH4OH Dengan NH4Cl Maka molnya tadi yaitu Untuk mol HCl Sebesar 0,025 MOL Kemudian untuk Mol NH4OH Dengan mol NH4Cl Karena memiliki molaritas Dan volume yang sama dengan CH3COOH Dan CH3COON Maka molnya juga sama Yaitu 0,5 MOL Kemudian untuk Mol NH4Cl Juga sebesar 0,5 MOL Sehingga Perhitungannya Untuk Kesebandingan mol Yaitu Reaksinya adalah NH4OH Ditambah HCl Menjadi NH4Cl MRS Sehingga disini 0,5 0,025 0,5 Karena nilai mol HCl kecil Maka menjadi Pereaksi Pembatasnya 0,025 Disini juga 0,025 Disini hasilnya 0,475 Disini 0,525 Sehingga Konsentrasi OHAMIN Yaitu KB Dikalikan Mol Sisa Basal Lemah Dibagi Dengan Mol Garam Dikalikan Valensi Konsentrasi OHAMIN Yaitu 1,8 Dikalikan 10 Pangkat Minus 5 Mal Basal Lemah Yaitu 0,475 Dibagi Dengan 0,525 Sehingga Konsentrasi OHAMIN Yaitu Sebesar 1,62 Dikalikan 10 Pangkat Minus 5 Sehingga Setelah Dilakukan Perhitungan Terhadap Konsentrasi Ion H+, Dan Ion OHAMIN Maka Kita dapat Menghitung Nilai pH-nya Untuk pH Air Murni Yaitu Konsentrasi H+, Sebesar 0,1 Maka pH Min Log 0,1 Sehingga pH-nya Sebesar 1 Kemudian pH Dari Larutan Penyangga CH3 COOH Dengan CH3 COO NA Konsentrasi H+, Yaitu Sebesar 1,98 Dikali 10 Pangkat Minus 5 Maka pH Sama Dengan Minus Log 1,98 Dikali 10 Pangkat Minus 5 Sehingga pH Sebesar 5 Minus Log 1,98 Atau Sebesar 4,70 Kemudian Untuk pH NH4 OH Dengan NH4 CL Konsentrasi OH Min Tadi Sebesar 1,62 Dikali 10 Pangkat Minus 5 Sehingga pH Sama Dengan Minus Log 1,62 Dikali 10 Pangkat Minus 5 pH Sebesar 5 Minus Log 1,62 2 Kemudian pH Yaitu 14 Minus pH Sehingga pH Yaitu Sebesar 9 Plus Log 1,62 Hasilnya Yaitu Sebesar 9,20 Jadi Inilah pH Dari Masing-masing Larutan Ketika Ditambahkan Dengan 5 Tetes HCL тон Tama 9 2 Tama 2 3 Tama